Intro Selamat pagi Mimilsa, perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 beserta rangkaian agendanya di Bali sudah tuntas. Indonesia bisa dibilang sukses menyelenggarakan forum pertemuan para kepala negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. Tuntasnya gelaran KTT G20 bukan berarti masalah yang dihadapi G20 dan juga dihadapi dunia terselesaikan. Seperti sebelum pelaksanaan KTT, perekonomian global tidak terkecuali negara-negara G20 masih menghadapi gelapnya prospek ekonomi tahun depan. KTT G20 baru melahirkan deklarasi untuk menyikapi situasi global dan menancapkan tonggak kerjasama perekonomian untuk kemajuan yang berkelanjutan. Deklarasi Bali itu memberikan pijakan dan selanjutnya yang lebih penting adalah langkah realisasinya. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 18 November 2022 dengan tema optimisme kolaborasi G20 bersama saya Leonard Samusker. Dan pemirsa editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Saya kira masih di Bali, ternyata sudah kembali lagi ke sini ya. Sudah semalam. Sudah ya, kita akan bicara soal kesuksesan KTTG 20, tetapi pertanyaannya adalah nanti setelah itu apa, Bang Don? Tapi sebelumnya kita lihat dulu Bang Don dan pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Dunia tunggu implementasi hasil KTTG 20. Ini saya mau bertanya ke Bang Don, tapi media Indonesia sudah bertanya duluan. Maksudnya ini bagaimana, Bang Don? Ya, karena setiap pertemuan internasional atau setiap pertemuan multilateral kan selalu orang bilang, apa sih hasilnya? Kira-kira gitu, Leo. Kemudian kita sudah tahu apa sih hasil pertemuan di Bali kemarin yang dirumuskan dalam deklarasi Bali. Betul. Dan kalau lihat hasilnya, mestinya ada beberapa hal yang konkret. Ada soal dana untuk health fund, lalu kemudian ada dana untuk krisis, krisis pangan, krisis finansial dan krisis pangan. Betul. Lalu kemudian ada investasi, apa namanya, untuk energi baru terbarukan. Kalau lihat itu, ini cukup konkret. Tetapi kan persoalannya itu apakah ini bisa dilaksanakan? Apakah ini akan terlaksana? Kemarin kebetulan saya dan beberapa teman ikut makan bersama Pak Jokowi. Kira-kira hampir satu jam. Lalu di situ dia merasa bahwa hasil dari KTT Bali ini sebetulnya melampaui harapan. Melampaui harapan dan termasuk konkret. Konkret tadi soal dana health fund yang sekarang sudah 1,4 dari target 30-an miliar dolar yang akan diambil atau akan menjadi donasi baik dari negara maju maupun para philatrofis dan lain-lain. Kemudian tadi sudah dikatakan dana untuk krisis finansial sebanyak 80-an miliar. Lalu kemudian dana investasi untuk kita itu ada 20 miliar. Ini hal-hal konkret. Tetapi bagaimana kemudian ini bisa nyata? Kan harapan-harapan akan selalu begitu. Jadi kalau bisa pertemuan sebacam begini, orang selalu tanya what next? Jadi jangan jadi macan kertas saja, perlu ada realisasinya, perlu ada kolaborasi. Kira-kira begitu. Kita akan bicarakan nanti lebih jauh di editorial ya Bang Don. Dan misalnya kita beralih ke berita selanjutnya. Masih dari halaman satu, ini dari kasus gagal ginjal akut. Ada empat korporasi yang dijadikan tersangka. Ini empat perusahaan, ini kelihatannya perusahaan obat semua ya Bang Don ya? Betul. Ini bagaimana ya Bang? Informasi. Ya, saya rasa ini sudah sampai pada tahap ketika kita sudah finish untuk menjadikan perusahaan-perusahaan ini tersangka. Menjadikan perusahaan tersangka itu juga bukan hal yang mudah sebetulnya. Di Indonesia dulu masih dipersoalkan apakah orang atau perusahaan. Sekarang kan perusahaan yang menjadi tersangka dan itu empat. Setelah jatuh begitu banyak korban anak-anak yang terkena penyakit gagal ginjal akut gitu. Ada PT Afifarma, ada Samudera Kemikal, ada PT Yarindo, ada PT Universal. Dan kalau lihat hukumannya itu, hukumannya itu ada 10 tahun, ada 15 tahun ancamannya. Lalu kemudian ada denda 2 miliar masing-masing gitu. Jadi kalau lihat seperti ini, kita lihat ada progres. Saya kira memang ini kriminal kalau misalnya tidak dilakukan secara benar. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ada soal, orang meminta bantuan karena ketika sakit. Lalu kemudian orang meminta kesembuhan karena sakit. Lalu kemudian yang diperoleh adalah kematian. Jadi itu hal-hal yang betul-betul sangat ironis. Dan itu menurut saya layak diminta pertanggung jawaban. Kita berharap tidak ada yang masuk angin dalam kasus seperti ini. Dan juga mungkin ini adalah kesempatan bagus untuk memperbaiki. Pengawasan Makanan dan Obat, Badan POM ya Bang ya? Mestinya Badan POM ikut bertanggung jawab nih. Iya, seharusnya sih. Tapi ya kita lihat saja nanti perkembangannya. Yang pasti sampai sekarang sudah tidak ada lagi korban baru Bang. Iya. Itu yang kita harapkan. Kita hargai kecepatan Menkes atau Depkes untuk mendatangkan obat ya. Iya. Dan kita harapkan kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, semuanya harus bertanggung jawab. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya kali ini. Ini dari kolom Humaniora ada di halaman 13 di harian Anda. Anda bisa lihat pemirsa. Ini berita yang kurang mengenakan sebetulnya Bang Don. Iya. Akreditasi C mendominasi mutu perguruan tinggi di Indonesia. Saya baca di dalam berita, akreditasi C itu artinya baik. Nah ini kan agak beda ya, kalau kuliah begitu dapat C itu kan minimalis begitu ya Bang ya. Minimalis karena selalu hadir beratang kuliah. Itu dia, kalau tidak D kita harus ulang begitu ya. Nah ini artinya apa nih, kenapa kemudian kita hanya bisa dapat kebanyakan mutu perguruan tinggi di Indonesia hanya C Bang. Ya itu kesimpulan utamanya adalah pendidikan tinggi kita itu masih buruk. Dan ini dikemukakan oleh ternyata ada persatuan guru besar ya Bang. Iya ternyata. Persatuan guru besar di DPR ketika ada hearing gitu. Coba bayangkan, yang dihimpun oleh Pergubi atau Persatuan Guru Besar tadi. Iya. Hanya 95 PT dengan akreditasi A. 809 akreditasi B, 1291 atau 1300 lah akreditasi C yang dikategorikan baik. Tapi menurut saya kan kalau kita hitung itu ya pas-pasan begitu. Iya minimalis. Jadi sebegitu banyaknya perguruan tinggi kita lalu kemudian pertemuan ini kemudian apa namanya mereka mendesak supaya ada roadmap pendidikan tinggi yang benar. Iya. Yang tepat untuk membuat kualitas pendidikan tinggi kita bagus. Memang kalau kita lihat di lapangan kan begitu banyak ya asal sekolah gitu tiba-tiba dan jadi sarjana. Tiba-tiba bisa dapat ijazah ya di perguruan tinggi yang bagus biasanya itu tidak mudah. Iya. Tapi di luar sana begitu banyak itu bisa dioperasi. Bukan hanya sarjana bang, master juga. Iya kira-kira gitu. Dokter juga. Kan sedih kalau kita lihat begitu. Iya. Jadi kalau melihat ini sebenarnya masalahnya sudah teridentifikasi ya tinggal kemauan ya untuk memperbaikinya. Karena kalau tidak jangan-jangan nanti kita tetap menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat tapi bukan penduduk dengan keunggulan terbesar keempat bang. Kita harapkan ini menjadi masukan dan harus segera ditentukan. Masa depan kita akan ditentukan oleh pendidikan yang bermutu. Betul. Kita tinggalkan berita itu kita ke editorial. Editorial pada hari ini diberi judul Optimisme Kolaborasi G20. Iya. Kolaborasi ini kan sesuatu yang mungkin akan sangat sulit dilakukan. Karena di dalam G20 ini kan negara-negara terbesar bang. Dilihat dari sisi ekonomi. Tapi juga masing-masing punya kepentingan masing-masing yang sering malah berhadapan-hadapan. Bagaimana bang dong? Ya makanya kenapa penting kata kolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu orang akan take and give lalu kemudian membuka ruang untuk apa namanya bantu yang lain. Tapi kemudian membuka ruang untuk terima bantuan untuk bekerjasama. Karena situasi global itu kan gak bisa lagi kita berbicara soal orang itu jauh secara jarak. Semua borderless dan begitu dekat. Apa yang terjadi di sebuah belahan dunia atau di pojok dunia yang satu terasa begitu. Dan G20 ini kan sangat menyadari ketika kemudian ada krisis energi, ada krisis pangan, ada soal inflasi, ada macam-macam. Itu karena perang Rusia dengan Ukraine. Jadi hal-hal seperti itu tidak pernah kita pikir sebelumnya, oh ternyata ada urusannya dengan ekspor gandum, ternyata ada urusannya dengan distribusi pupuk. Jadi seperti change-nya terganggu, akhirnya menimbulkan krisis. Krisis pangan, kemudian berujung pada krisis keuangan, berujung pada berbagai hal yang... Jadi kita susah. Itu yang membuat pertemuan di Bali ini menjadi penting, itu harus di follow up dengan kolaborasi. Dan saya yang melihat di situ, coba bayangkan Leo dalam situasi seperti sekarang, G20 tidak pecah. Itu sesuatu, artinya ada kesadaran atau common understanding tentang perlunya kerjasama. Kalau kita lihat juga misalnya orang seperti Joe Biden bisa bertemu dengan Xi Jinping waktu yang lama, Xi Jinping bisa bertemu dengan Pak Jokowi sambil makan selama 4 jam, kemudian dengan Presiden Joe Biden 1 jam lebih gitu. Ini kan hal-hal di mana kita bisa lihat banyak hal yang bisa didiskusikan. Seperti kata Presiden Jokowi, ya ini harus ada yang harus dideliver. Dan yang menarik kali ini Leo, setelah KTT di Bali, kan menjadi tuan rumahnya India. Kemarin itu di lapangan itu selalu bilang, apakah India bisa membuat lebih baik dari Indonesia? Ternyata India datang dengan, oh kita akan menempuh jalan, akan membuat pertemuan yang akan jadi inklusif, ambisius, decisive, dan action-oriented. Karena di Bali juga ada action-oriented, India juga melakukan hal-hal sama, kalau kita lihat seperti itu ada kesadaran bahwa tidak cukup untuk bertemu begitu saja. Harus ada follow-up-nya, harus ada realisasinya. Kita akan bahas itu, Bang Don dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Jumat 18 November 2022, Optimisme Kolaborasi G20. Optimisme Kolaborasi G20 Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 beserta rangkaian agendanya di Bali sudah tuntas. Indonesia bisa dibilang sukses menyelenggarakan forum pertemuan para kepala negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tuntasnya gelaran KTT G20 bukan berarti masalah yang dihadapi G20 dan dunia juga terselesaikan. Seperti sebelum pelaksanaan KTT, perekonomian global tidak terkecuali negara-negara G20 masih menghadapi gelapnya prospek tahun depan. KTT G20 baru melahirkan deklarasi untuk menyikapi situasi global dan menancapkan tonggak kerjasama perekonomian untuk kemajuan yang berkelanjutan. Deklarasi Bali itu memberikan pijakan dan selanjutnya yang lebih penting ialah langkah realisasinya. Penyebab utama suramnya prospek perekonomian global mendatang ialah Perang Rusia dan Ukraina. Deklarasi Bali menyepakati seruan agar Rusia yang juga merupakan anggota G20 menarik pasukan dan menghentikan perang. Ini perlu upaya lebih keras untuk memwujudkannya. Negara-negara G20 harus aktif mendekati Rusia dan secara persuasif mengusahakan perdamaian dengan Ukraina. Seiring dengan itu, kesepakatan-kesepakatan dan komitmen di bidang ekonomi serta bidang lainnya mesti terus ditindaklanjuti hingga benar-benar berjalan. Deklarasi pemimpin KTT G20 hendaknya tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi harus berlanjut sampai implementasi. Indonesia berperan mengawal deklarasi tersebut. Setidaknya ada tiga kesepakatan yang sangat perlu pengawalan dalam implementasinya, yaitu pembentukan Pandemic Fund, Energy Transition Fund, dan Global Financial Safety Net. Ketiganya merupakan simbol kolaborasi untuk mengatasi persoalan ancaman kesehatan oleh pandemi, krisis energi, dan keamanan finansial. Di lingkup transisi energi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan 20 miliar USD atau setara 314 triliun rupiah untuk Indonesia. Itu masih ditambah potensi pinjaman dan hibah dari Energy Transition Fund atau dana transisi energi. Investasi di bidang energi hijau pada gilirannya akan menumbuhkan sektor-sektor produksi penunjang yang diharapkan berkontribusi besar Dalam pertumbuhan ekonomi nasional, lapangan-lapangan kerja baru bakal tercipta. Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini tidak dimungkiri mendapatkan berkah promosi investasi. Melalui Forum Bisnis 20 atau B20 sebagai rangkaian agenda G20 tahun ini, Indonesia mengantongi komitmen investasi senilai hingga 8 miliar USD atau setara 125 triliun rupiah. Itu baru semacam uang muka. Terlebih, negara-negara G20 mengakui keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah. Ini menjadi modal sosial yang kuat untuk mengundang lebih banyak investor masuk ke Indonesia. Tidak berlebihan bila realisasi investasi sebesar 1.400 triliun rupiah yang ditargetkan pemerintah untuk tahun depan seharusnya bisa tercapai. Sektor pariwisata sebagai salah satu poin dalam deklarasi Bali sangat potensial pula kebanjiran investasi. Ini menjadi momentum kebangkitan pariwisata nasional yang dimotori oleh Bali. Semua komitmen dan kesepakatan di G20 tetap memerlukan tindak lanjut. Indonesia tidak boleh berpangku tangan saja menunggu. Langkah aktif mengawal implementasi tiap kesepakatan dan komitmen wajib dilakukan. Ubah prospek suram tahun depan menjadi optimisme sebagai buah kolaborasi yang saling menguntungkan di Forum G20. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Sebelum kita berdiskusi Bang Don, kita mau coba bertanya. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, Matrewa. Apa kabar? Sehat-sehat. Kita senang kemarin lihat KTG G20 berhasil. Ada leaders declaration, juga ada banyak kesepakatan yang terbentuk ya. Pertanyaannya adalah, kalau lihat ini banyak kesepakatan-kesepakatan komitmen. Kira-kira itu akan benar-benar terjadi, bisa benar-benar memberi manfaat, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia, atau tidak menurut Anda, Mas Tauhid? Ya, kalau yang kesepakatan, katakanlah, kalau kita baca dokumen itu ada ribuan lembar ya, dan dikritisi mungkin atau diperas sekitar 52 poin, lebih kepada agenda yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh masing-masing anggota G20. Tentu pengikatannya tergantung kesiapan dan katakanlah kemauan political will masing-masing negara, begitu ya. Misalnya untuk ketahanan energi dan pangan, itu kan menjadi kesepakatan. Masing-masing negara harus melakukan apa saja untuk penduduknya, dijamin energi dan pangannya. Nah tentu pada tahraf global, ini akan ditindaklanjuti. Pada pembicaraan bagaimana, katakanlah supply chain agar pangan dunia bisa terpenuhi. Nah itu nggak mungkin, memang hanya mahal WG20 bisa selesai. Nah sementara beberapa, katakanlah yang kita lihat bisa ditindaklanjuti, kebanyakan umumnya sifatnya jangka panjang, begitu ya. Baik pandemic fund, resilience and sustainability fund, termasuk just energy transition partnership, itu kan jangka panjang semua, karena banyak yang skemanya adalah hibah, tapi juga yang pinjaman, begitu. Oke, kalau melihat ada beberapa kesepakatan bilateral ya, kalau kita lihat Presiden Amerika Serikat Mas Tauhid, Joe Biden menjanjikan bantuan 20 miliar dolar untuk Indonesia soal transisi energi. Ini apakah bisa serta-merta dipakai oleh Indonesia, atau seperti apa ya, biasanya? Biasanya masuk dalam skema pinjaman bilateral ya, dan sebagian di dalamnya pasti ada komponen hibah, begitu ya. Oke. Itu masuk ke, kalau kita nanti akhirnya diterjemahkan biasanya oleh Bapak Penas dan Kementerian Keuangan dalam pipeline, kita sebut sebagai, nanti ada blue book, green book, brown book, begitu, masuk ke dalam rem pinjaman maupun hibah luar negeri. Oke. Baru diterjemahkan ke dalam program, proyek, ataupun aktiviti dari siapa yang akan menjalankan aktivitas transisi energi tersebut, begitu. Dan nggak cepat juga, begitu. Dan apa namanya, perlu proses, karena di Indonesia untuk melakukan yang sifatnya begitu, ada yang kita sebut sebagai readiness criteria, baik lahanan, teknologi, dan sebagainya. Oke. Jadi juga ada, kita sebut sebagai dana pendamping, ya harus siapkan agar pinjaman atau hibah tersebut bisa dilakukan dengan baik. Baik. Tapi ini pertanyaan terakhir, Mas Tauhid, kalau secara keseluruhan Anda lihat hasil dari G20 ini, dan juga kesepakatan-kesepakatan bilateral di dalam rangkaian G20 ini, ini akan bisa benar-benar efektif untuk mengangkat atau memulihkan ekonomi Indonesia atau bagaimana? Kalau jangka pendek saya kira belum ya, karena problem utamanya adalah masalah ketahanan energi, di mana masalahnya adalah harga papangan dan energi sampai tahun depan masih relatif tinggi, karena penyebab utamanya adalah Rusia-Ukraine, itu diperkirakan belum akan selesai. Nah ini yang menurut kami memang harusnya bisa, kemarin kan sudah ada ceruan, tetapi nyatanya kan sampai hari ini masih bergejolak begitu ya. Nah itu yang sebenarnya sangat bisa mempengaruhi ekonomi dunia, bahkan Indonesia pada tahun depan. Karena kalau tidak ya tadi, negara-negara lain termasuk Amerika akan tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan suku bunga ketat, termasuk menaikkan suku bunga depan. Nah itu yang dampaknya terburuk ke kita masih terasa saat ini. Oke, kita harapkan semoga hasil KTT G20 ini bisa mendorong negara-negara juga untuk membantu perdamaian itu ya, dan supaya ekonomi pulih sesegera mungkin. Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Tauhid. Pertanyaannya itu Bang Don, semua sudah dilakukan, pertemuan-pertemuan sudah disepakati, tapi kan semua negara G20 pun mengakui bahwa perang ini kalau masih terus berlangsung mempersulit semua orang. Bagaimana Bang? Ya memang itu yang menjadi perhatian dalam pertemuan di G20 kemarin kan. Ini soal perang, dan itu dalam bahasa Pak Jokowi itu, dalam pertemuan itu ada statement-statement yang sangat vulgar tentang Rusia, lalu kemudian bahkan kalau ada orang yang ikut di dalam situ, ada yang saya nanya, gimana? Ada bahkan yang mau minta Rusia harus keluar dari situ. Masih tetap meminta? Kalau lihat seperti itu kan memang panas. Tetapi kembali lagi bahwa ini kan institusi mereka berkumpul untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan keuangan kan. Karena itu orang berharap bahwa ini akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan global untuk mengatasi krisis. Apa krisis energi, krisis pangan. Ingat krisis pangan itu menjadi sangat penting. Sekarang penduduk dunia sudah 8 miliar. Dan itu menjadi, tetapi poin dari semua itu adalah orang juga harus sadar bahwa tidak serta-merta setelah ada pertemuan langsung kemudian di follow up atau langsung kemudian di realisasi. Ini kan ada urusan multilateralnya, ada urusan bilateralnya, lalu urusan bilateralnya itu juga sangat tergantung situasi, misalnya kita ini sangat tergantung pada situasi kita di dalam negeri sendiri. Internal negara masing-masing ya? Internal masing-masing. Apakah kita cepat membuat itu masih kompleks gitu. Tapi poinnya kan adalah bahwa ada semacam pemahaman bersama untuk menyelesaikan soal-soal begini. Saya ingat saya ikuti yang 2013, yang ada di Seoul, ada di St. Petersburg, ada di Los Cabos. Saya kebetulan ikut tiga kali. Pertemuan ini menjadi sangat, apa namanya, menurut saya boleh dikatakan tanda kutip produktif. Karena selalu menjawab dan berusaha untuk menjawab masalah yang ada pada saat itu. Pertemuan G20 maksudnya ya? Misalnya pada tahun yang saya ikutin itu, itu kan masih ada ekor atau bahkan orang masih harus survival dan struggling sebagai akibat dari krisis finansial tahun 2008. Oh kredit perumahan di Amerika, Eropa. Kredit perumahan itu kan merambat kemana-mana. Lalu sekarang kalau kita bicara ini kan karena soal COVID-19 tahun ini yang membuat dunia kita lumpuh. Lalu kemudian sudah bisa berkumpul. Mungkin karena dalam dua tahun sebelumnya ada COVID-19, mungkin itu yang membuat pertemuan di Bali menjadi lebih meriah gitu. Lebih rame yang oleh Presiden merasa bahwa ini bukan hanya sukses pelaksanannya saja, tapi juga sukses-sukses substansi. Tapi kembali lagi soal realisasi, itu butuh waktu. Itu dia Bang, karena ada yang mengatakan the devil is in details. Itu betul, the devil is in details. Bagaimana kita menjinakan devilnya. Jadi tidak cukup pidato-pidato saja. Itu dia, bagaimana kita menjinakan devilnya itu akan kita berhasil di bagian berikut. Bang Don, dan saya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-pepper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-pepper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-pepper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-pepper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-pepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-pepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara pemirsa Metro TV Bang Don. Kita mau coba bertanya dulu, kita sudah tersambung lewat telepon dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Iya Pak Yunus silahkan Pak, singkat padat saja Pak. Siap. Kami ucapan selamat dan sukses untuk pihak keamanan yang sudah mengamankan pelaksanaan KTT G20. Sukses selalu untuk nama Indonesia bisa mengamankan. Kemudian kita bersyukur ada tiga kesepakatan yang diperoleh dalam KTT G20 di Bali ini yaitu satu pandemic fund, dua energi transient fund, dan global financial safety. Nah ini adalah simbol dari kolaborasi untuk mengatasi persoalan ancaman kesehatan oleh pandemi. Pak Yunus, kalau Anda yakin tidak Pak Yunus bahwa ini akan bisa benar-benar terwujud Pak, komitmen-komitmen ini? Kalau saya berpikir selama itu tetap dikawal, maka pasti terwujud. Jangan kita pesimis, kita harus optimis. Nah, apalagi dengan adanya janji dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan membantu 20 USD, miliar USD, setara dengan 14 triliun. Kita harus kawal itu. Dan perang Rusia harus dihentikan, biar aman ekonomi dunia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Tanjong Selor, Keputemilungan Provinsi Kalimantan Utara, sukses selalu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yunus luat di Tanjong Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jun Bosko Selamun ya. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Silahkan Pak. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Jadi ini, optimisme kolaborasi G20 ya. Kalau saya, Bung Leo, saya sangat optimis. Ini akan tercapai. Sangat optimis. Karena Indonesia sudah menampakkan untuk lobby-lobnya. Artinya, contoh ajalah ya. Saya kadang-kadang bangga juga dengan Pak Jokowi kita ini, dengan presiden kita ini. Kita akan betul-betul konsen untuk memikirkan dunia, bukan Indonesia saja. Yang dampak yang akan nampak sesegera, dalam tiga perjanjian kemarin itu, keputusan kemarin itu masalah kesehatan, finansian, itu masalah energi, ekonomi. Yang paling berdampak sama kita dalam jika cepat ini, Bung Leo, ini akan berbondong-bondong orang ke Bali. Mungkin di sektor perusahaan. Karena kita kemarin itu boleh dikatakan 65% penduduk dunia ini menyaksikan megak-gagaknya Bali itu, cantiknya Bali itu. Dari populitas penduduk dunia, jadi ini akan berdampak. Tengok aja lah sebenarnya. Jadi, kalau untuk apanya pasti ya, pasti ada operasinya. Ini akan ditindaklanjuti. Terima kasih banyak, itu aja apa saya. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, optimisme kolaborasi G20 nih? Pendapatan Anda silakan Bu. Iya, insya Allah kapulasi G20 di Bali akan membuahkan hasil Bang Leo. Karena banyak negara barat akan menanamkan invest-nya di negara kita Bang. Itu suatu kebanggaan agar ekonomi kita bangkit Bang Leo. Dengan adanya G20, ada tiga sepakat tadi yang disebutkan teman-teman. Itu untuk menghentikan perang Ukraine dengan Rusia. Bagaimana anggota G20 untuk mendekati Rusia agar menghentikan perang. Jadi agar dunia ini tidak mengalami krisis. Dan mengalami dana-dana itu kan banyak negara barat itu ngantri di ini. Jadi makanya ya kita bangga dengan suksesnya Jokowi mempersatukan anggota G20. Sehingga mencapai kesuksesan kita. Nanti mungkin orang barat juga akan datang kembali. Iya, untuk investasi. Kita juga ingin investasi itu. Kita kan punya mobil listrik juga Bang Leo. Semoga ekonomi kita bangkit dan banyak negara luar menanamkan investasi negara kita. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihwa di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong Meihwa ada Pak Mulyadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak Mulyadi selamat pagi. Pak Mulyadi di Deli Serdang, Sumatera Utara selamat pagi. Kelihatannya terputus. Tapi terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menelpon. Bang Don bagaimana Bang? Ini kalau melihat masyarakat melihat bahwa ini adalah sesuatu yang positif. Tapi kembali lagi pertanyaannya, yang pertama bagaimana menghentikan perang. Yang kedua bagaimana menerjemahkan sampai kita semua merasakan dampak dari pertemuan G20 ini. Ya ini sangat menarik Leo. Saya kira kita sekarang sudah paham kenapa kemudian Presiden Jokowi itu membuka dengan seruan untuk menghentikan perang. Seruan menghentikan perang. Karena perang, kalau tetap ada perang, maka semua atau banyak hal yang disepakati atau dideklarasikan dari pertemuan Bali itu bisa tidak jalan. Betul. Karena perang. Dan kemudian kan akhirnya seruan itu termasuk yang kemudian diakomodasi di salah satu deklarasinya kan. Di poin tiga itu yang kalau saya dengar sendiri, misalnya begini, orang mau keras sekali untuk meminta untuk mengucilkan Rusia atau mengeluarkan itu. Tetapi katanya ada Joe Biden yang mengatakan dalam situasi seperti sekarang, tidak proper untuk menekan atau menyudutkan Putin. Kenapa pertama dia merasa sebagai emperor sekarang ini. Kedua, kalau itu tekan itu bisa kemudian menimbulkan ekspresi yang justru agresif. Lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim, tiba-tiba menekan tombol nuklir. Yang katanya, kan disana kan prosedurnya kan tidak seperti di Amerika, bagaimana proses untuk menekan tombol nuklir. Artinya, kelihatannya bahwa proses ini memang sangat hati-hati dibuat. Tetapi intinya adalah harus hentikan perang. Saya kira suara-suara para penonton tadi itu sama. Karena harus mulai dari situ, atau suara Presiden Jokowi, seperti itu. Karena memang ini intinya. Karena kalau ini masih belum selesai dan akan terus-menerus berjalan, tidak akan kemana-mana kita. Yang dilukiskan oleh pemimpin-pemimpin di situ, termasuk Presiden Jokowi, bahwa tahun depan itu gelap. Tahun depan itu tidak dibicara dari tahun sekarang. Dari situlah kemudian, berbagai kesepakat yang ada di sini baru akan ada maknanya. Jadi kita bicara soal bagaimana itu direalisasikan, bagaimana itu kolaborasi, bagaimana itu diterjemahkan dalam agenda-agenda teknis. Tetapi ini kan kembali lagi, sebagian tentu bisa, tapi sebagian akan sangat tergantung pada selesai atau tidak perang. Bagaimana mengawal atau memastikan hasil-hasil G20 ini benar-benar terwujud. Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Don dan Rusya. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat optimisme kolaborasi G20 ini kan tentunya setelah kita melihat kemarin pelaksanaan KTT G20. Kita melihat berjalan dengan aman. Saya sempat khawatir karena melihat pagi-pagi itu awan sudah mendung sekali banget di atas Apurva, tapi ternyata tidak hujan. Lalu semua kepala negara yang hadir itu mengatakan hal yang sama. Bahwa senang dengan penyelenggaran G20 menghormati Indonesia dengan kepemimpinannya. Nah pertanyaannya, apakah ini juga dilihat oleh warga negara Indonesia, Bang? Karena beberapa orang masih mengatakan, ah kan tidak datang Putin, ini gagal. Ah kan tidak ada family photo, ini gagal. Bagaimana Bang Don? Ya, Leo, saya kira banyak orang yang mengapresiasi. Tentu kita mengapresiasi kesuksesan diplomasi Presiden Jokowi. Sebagai ketua atau presidensi ketika menangani presidensi G20 ini. Dan tentu ada sejumlah tokoh di belakangnya, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno Marci, ada Pak Luhut Panjaitan, ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Gubernur BI. Itu tokoh-tokoh yang ada di balik layar untuk prosesnya. Dan kemudian Jokowi sebagai ikon yang bisa mempersatukan. Kemarin kita tanya, kenapa bisa cair begitu pertemuan yang di tengah-tengah situasi pesimis bahwa tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, kalau kata Presiden, dia punya hubungan pribadi dan sapaan yang khusus kepada sejumlah pemimpin negara yang besar. Misalnya kepada Xi Jinping, beliau panggilnya itu sebagai kakak besar, Big Brother. Big Brother, Big Brother. Oke. Lalu kepada Pak Presiden Joe Biden, beliau menyapanya dengan My Senior. Senior saya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin membuat kedekatan pribadi, yang membuat pertemuan itu bisa cair. Misalnya terjadi ketegangan di antara negara G7 untuk mengkondem Rusia dalam pertemuan, itu panas dan sangat vulgar. Orang yang bisa mendinginkannya adalah Joe Biden. Seperti kata saya tadi, jangan menyudutkan Putin. Karena itu bisa menimbulkan agresivitas yang mungkin tidak bisa kita duga-duga gitu. Kalau kita lihat, kemudian kan tidak ada sesi foto. Saya tanya kemarin kepada Pak Jokowi ketika bertemu itu, kenapa? Dia bilang, mana yang lebih bagus? Family photo atau foto di mangrove? Oh, waktu menanam bakau. Bagaimana pemimpin dunia itu memegang pacu. Ada Joe Biden, ada Modi gitu. Ini jauh lebih berbicara, lebih bermakna daripada cerita-cerita tentang family photo. Dan sepanjang, tiga kali saya ikuti, yang event on lock yang sangat menarik itu, yang itu gitu. Dan saya kira gambar-gambar itu berbicara tentang bagaimana kedekatan seorang Jokowi. Sampai kemudian saya tanya, kebetulan ada orang yang WhatsApp ke saya, lihat foto itu, mengatakan begini. Ya sudah benar ini, tukang kayu menjelaskan tentang kayu kepada para pemimpin dunia. Saya sampaikan dulu Pak Jokowi ketahuan. Karena mangrove ini kan kayu. Kalau melihat ini kan, Bang Don sebetulnya ini adalah modal besar untuk Indonesia terus memainkan perannya di dunia internasional. Tapi kan keketuaan atau presidensi G20 sudah pindah ke India, Bang. Itu betul. Memang Indonesia sebagai negara Troika tetap juga ingin mensupport. Pertanyaannya adalah bagaimana cara support, bagaimana cara mengawal semua komitmen, semua kesepakatan G20 maupun bilateral, supaya benar-benar jadi. Karena kalau tidak, seperti dikatakan editorial, jadi macan kertas saja, Bang. Itu betul, Leo. Jadi saya kira kan tahun ketika keketuaan Indonesia itu dipegang pada tahun 2022, kan itu memang ada Troika. Itu Itali sebelumnya, lalu kemudian Indonesia, lalu kemudian India. Setelah beralih ke India, maka Troika itu terdiri dari Indonesia, India, sebagai tuan rumah, dan Brazil. Dan ini sangat menarik bahwa ini ketiga-tiganya itu negara selatan sebetulnya, negara berkembang. Jadi kalau kita, kalau boleh mengambil semacam kesimpulan, rasa-rasanya tidak akan terlalu jauh berbeda gitu. Karena konsennya sama, konsen soal pembangunan, konsen soal investasi, konsen soal kesehatan, konsen soal krisis pangan. Saya rasa itu akan tetap menjadi topik yang sama. Apalagi misalnya India tadi sudah menjanjikan bahwa itu akan action-oriented. Jadi kalau action-oriented, sama seperti Presiden Jokowi ketika menjadi presidensi G20, itu juga action-oriented. Cuman kan mungkin kita berharap itu akan makin jelas. Tapi poin untuk kita sebagai rakyat jelata, ya kita, apalagi kalau kita hadir di situ, kita merasa bangga juga ya menjadi warga Indonesia. Ketika dalam situasi sulit seperti ini, pemimpinnya bisa mempersatukan. Dalam situasi, betul, ketidakhadiran Putin itu bisa dilihat sebagai negatif, tapi juga bisa dilihat sebagai positif. Dimana kemudian para peserta feel free untuk menyampaikan aspirasi dan kecaman dan seterusnya. Dan tidak akan terbayang kalau ada Putin di situ, kemudian tiba-tiba walk out. Itu akan menjadi, apa namanya, itu akan dilihat oleh dunia bahwa itu, ini bisa jadi grand failure gitu. Termasuk juga kesepakatan-kesepakatan di pinggiran KTG G20 ya bang. Pertemuan Joe Biden dan Xi Jinping, itu kan pertemuan pertama secara fisik dari dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang nyata-nyata berpengaruh ke Indonesia dan banyak orang mengatakan ini prestasi bang. Kalau lihat berita-berita di media-media global, perhatian mereka justru berpertemuan Xi Jinping sama Joe Biden. Karena dampaknya besar sekali. Dampaknya sangat besar dan kita tahu bagaimana posisi demarkasi misalnya orang seperti Xi Jinping mengatakan, eh, soal Taiwan, you jangan cross the border, ini garis merah yang you tidak boleh lewati. Tapi ya, ini kan soal keterbukaan dan ketegangan yang ada di luar, lalu kemudian bisa kemudian dibicarakan secara terbuka di situ. Itu ada hal-hal yang sangat menarik kalau kita lihat site event yang lain. Kali ini begitu banyak pertemuan-pertemuan yang sangat colorful. Ada bisnis, G20 yang dijalankan oleh kehadinan yang sangat sukses luar biasa. Ada woman, G20, ada musik bahkan, ada parlement, ada parlement. Ada parlement, ada religious banget. Luar biasa, ya, sampai ada religious. Kalau lihat seperti ini, event kali ini, ya, masuk di akal ketika dibilang, ini cukup baik untuk kemudian meningkatkan PDB. Dan kemudian, kalau khusus untuk pariwisata di Bali, kalau kita keliling, ya tentu ada daerah kayak di sekitar Nusa 2 itu harus dikurangi kegiatan masyarakat. Tapi di bagian-bagian lain itu padat begitu, didatang oleh para wisatawan. Dan saya kira ini promo yang tidak kecil gitu. Akan sangat berarti untuk perkembangan atau pemulihan Bali sebagai salah satu pusat pariwisata kita. Terakhir, Bang Don, yang bertugas mengawal supaya kemudian optimisme ini tidak berhenti di tengah jalan, tidak pudar, dan memwujud nyata untuk pertumbuhan ekonomi kita, itu siapa, Bang? Ya, saya kira DPR itu punya kewajiban konstitusional untuk mengawal. Jadi kalau lihat, mereka harus belajar semua cerita tentang poin-poin ini gitu. Dan kemudian dikawal gitu. Jadi jangan dibiarkan itu hanya betul-betul macan kertas. Kalau tidak, nanti setelah saya G20 di sini, G20 berikutnya tidak akan terjawab apa-apa. Mestinya DPR punya fungsi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan ini. Karena ini juga biayanya tidak kecil kan. Jadi saya rasa di situ poinnya. Selama ini kita tidak pernah dengar bahwa ada pengawalan seperti itu. Kali ini harus gitu. Baik, kita tunggu nanti sama-sama dan kita jaga optimisme ini. Bang Don Bosko Salamun, terima kasih Bang sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, semua komitmen dan kesepakatan di G20 tetap memerlukan tindak lanjut. Indonesia tidak boleh berpangkut tangan saja menunggu langkah aktif untuk mengawal implementasi setiap kesepakatan dan komitmen harus dilakukan. Ubah prospek suram tahun depan menjadi optimisme sebagai buah kolaborasi yang saling menguntungkan di forum G20. Saya Lona Samusri, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.